Pak, kamu tadi cerita apa Bapak Ciprisah? Saya baru ceritain di Magelang, Pak. Tapi baru separoh. Kata Pak Sampo, oh gitu? Udah gak usah, Pak. Kamu tadi sebelum saya datang, ngapain? Saya abis nutup-nutup pintu, Pak. Abis nutup balkon, saya turun, baru ketemu Bapak di dapur. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon, ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu gak tau ada suara tembakan di bawah. Pak, jelas ya. Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya. Ya Pak, udah saya udah itu ya. Nah dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Kali ini aku percaya kau jujur. Nah, serius. Kau mulai kebohongannya dari situ, ya kan? Sampai hari ini kan gitu, ya. Baru percaya aku kalau kau bohong. Nah, ya kan? Kau jujur kali ini baru yang aku percaya di sini. Saudara, ceritanya konsisten. Kalau cerita saudara itu memang dari awal itu saudara gak tau menau. Tidak mungkin ini terungkap pada waktu bulan Agustus. Prav Romli, seperti loud and clear sekali untuk menunjukkan bahwa kuat ini berbohong dari awal sampai akhir. Apa implikasi hukum bagi, ya juga memang sebagai terdakwa, tapi seorang saksi yang terus-menerus bohong? Ada sumpah palsu, ya. Memberikan tenang palsu di muka persidangan itu satu tindak pidana. Ada itu pasalnya memang. Ada ancaman hukumannya. Hanya sejauh mana hakim menerapkan itu. Jadi, kuat Ma'ruf dan Riki Rizal, tidak saja dia dikenakan pasal turut serta dalam pembunuhan, tapi juga... Memberikan tenang palsu di muka persidangan, tambah itu sebetulnya. Tambah hukuman. Iya, kalau hakim mutegas, gitu.